Sering pagi, 140 personel TNI dari komando pasukan khusus diberangkatkan menuju Lombok dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pasukan khusus yang terdiri dari 100 personel pendaki serbu, 30 personel kesehatan, dan 10 personel perhubungan ini dikirim untuk membantu evakuasi pendaki yang masih terjebak di Gunung Rinjani, Pasca, gempa 6,4 sklariter yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa minggu pagi. Berdasarkan data asisten operasi Kodam 9 Udayana dari 576 pendaki yang terjebak di Gunung Rinjani, saat ini 500 orang sudah dalam proses evakuasi, namun 76 orang lainnya masih dalam pencarian. Dengan diberangkatkannya tim Kopassus ini, diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi. Kodam 9 Udayana itu punya pasukan Raiders. Tadi malam oleh pangdamnya sudah digerakkan untuk mencari jalan dalam rangka mengevakuasi masyarakat yang terjebak di Gunung Rinjani. Kenapa kok saya harus gerakan pasukan khusus? Saya pikir ini bukan kita menyepelekan, kita memprioritaskan ini agar masyarakat yang terjebak ini bisa segera dievakuasi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Allah Lantern, lantern, lantern Terima kasih telah menonton!